Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansamunaraul. Kali ini Mimin akan menyajikan video episode lanjutan film serial Mahabharata dengan judul Keajeban Krishna mengangkat Bukit Govardhan hingga Dewa Indra Murka. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silakan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Bayi yang dilahirkan oleh Rohini dan Doaki, masing-masing tumbuh menjadi pemuda bernama Balarama dan Krishna. Keduanya dibesarkan oleh pasangan Nanda dan Yasoda, di lingkungan pedesaan yakni desa Frindavan. Krishna kecil dirawat oleh sahabat orang tua kandungnya, yakni ibu Yasoda dan ayah Nanda. Selain Krishna, Yasoda dan Nanda juga membesarkan Balarama. Jika Balarama dikenal tangguh dalam pertarungan gulat, sedangkan Krishna dikenal ngeyel dan pemberani. Jika Balarama dikenal tangguh dalam pertarungan gulat, tidak bisa mendidik dan menjaga anakmu itu, sebaiknya kau ikat saja di rumah. Yang nakal itu anak-anakmu. Krishna ku sangat menawan. Semua orang di sini mengaguminya. Lalu kenapa dia membuat hidup kami sengsara? Sebaiknya kau menghukum dia. Pokoknya kami tidak mau tahu. Kau harus melakukan sesuatu. Krishna kecil selain cerdas, juga tidak takut akan apapun. Saat itu di sungai dekat Frindavan, dikuasai oleh ular berkepala tujuh bernama Kalia. Semua warga desa takut dengan ular itu. Namun, Krishna malah menyelam ke sungai, bermaksud mengalahkannya. Untuk pindah ke Brindavan, kita harus menyeberangi sungai Yamuna. Bagaimana kita bisa melakukannya? Sungai itu adalah tempat tinggal ular Kalia. Dan dia telah bersarang di sungai Yamuna sekarang. Dia tidak akan mengizinkan siapapun menyeberanginya. Dia putra dari Dewi Kali. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan ular berkepala tujuh il? Semua orang termasuk ibunya, sangat cemas melihat Krishna menceburkan diri ke sungai. Namun, kecemasan itu hilang ketika Krishna berhasil mengalahkan ular Kalia. Ular Kalia pun diusir dari wilayah itu. Namun, Sang Ular takut. Karena jika dia pergi dari wilayahnya, maka dia akan diserang musuh. Namun, Krishna berkata, bahwa di kepalanya sudah ada jejak kakinya, jadi Sang Ular akan aman kemanapun ia akan pergi. Asalkan jangan mengganggu manusia. Semua orang takjub dengan kekuatan Krishna kecil, karena berhasil mengalahkan ular raksasa. Krishna kemudian keluar dari sungai dan menemui ayah ibunya. Setelah dewasa, Krishna menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik bernama Radha. Lalu saat itu, warga desa Frindavan sedang melaksanakan upacara untuk Dewa Indra. Dan biasanya menurut tradisi Yaksna, untuk Dewa Indra harus mempersembahan seribu ekor sapi. Tetapi, warga hanya memiliki seratus ekor sapi saja. Krishna menyarankan agar semua warga menghilangkan rasa takut itu kepada Dewa Indra jika memang mereka benar. Nanda, ayah Krishna, kemudian mengikuti saran Krishna. Mereka kemudian melakukan Yaksna untuk Bukit Govardhana dan bukan untuk Dewa Indra. Saranmu sendiri apa, Krishna? Kita harus menyembah Bukit Govardhana, ayah. Yang telah memberi kita dan sapi-sapi kita kehidupan. Kita akan tetap melakukan Yaksna untuk Dewa Indra. Hanya bila tujuannya menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Rasa takut tidak boleh disembah, ayah. Hal itu membuat Dewa Indra murka. Landa, total mengabaikan tradisi kami dengan menuruti nasihat anak-anak muda itu. Bila Dewa Indra sampai marah, siapa yang akan melindungi kita? Maaf temanku, bila terik matahari berada pada titik yang terpanas dan air di dunia ini menjadi kering, siapa yang akan memberi kita air? Bukit Govardhana. Siapa yang menyediakan kita sayur, bunga, dan kayu yang kita pakai? Kita bisa mendapatkannya dari Bukit Govardhana. Guntur dan angin pun datang membuat semua orang ketakutan. Hanya Krishna yang merasa tenang. Untuk berlindung dari petir maka Krishna kemudian mengangkat Bukit Govardhana. Semua warga lalu berlindung di bawah bukit itu. Tak lama kemudian Dewa Indra muncul dan menyerang Bukit Govardhana dengan petirnya. Namun, Krishna dengan santai meniup serulingnya. Dewa Indra pun tidak berhasil mengalahkan Krishna. Kemudian Dewa Indra menampakkan diri di hadapan Krishna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Krishna, kau telah mengalahkanku hari ini. Tapi bukan itu tujuanku melakukan hal ini Dewa Indra. Aku hanya mencoba atas doronganku sendiri agar masyarakat Yadawa punya kepercayaan diri. Aku sangat bangga padamu. Dia tahu bahwa Krishna adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Maka Dewa Indra pun menghormati Krishna.